Halo guys, apa kabar semuanya? Welcome to Big May Jenen. Kita ketemu lagi dengan aku, Nusfor Mosa. Halo guys, apa kabar semuanya? Welcome to Big May Jenen. Kita ketemu lagi dengan aku, Nusfor Mosa. Di video kali ini aku mau sharing sama kalian semua, tentang perpanjang kontrak tanpa harus pulang. Dulu kita kalau kerja di Taiwan selama 3 tahun, terus harus balik dulu, kita daftar baru lagi, bisa balik ke Taiwan. Tapi sekarang itu Taiwan mengizinkan kita untuk perpanjang kontrak tanpa harus pulang, dan kita juga diizinkan untuk perpanjang kontrak pindah majikan. Dan itulah yang membuat aku tertarik untuk memperpanjang kontrak aku di sini. Kalau mempunyai aku harus pulang dulu, terus balik lagi ke sini, itu menurut aku perut rumit. Karena kita juga harus ikut prosedur-prosedurnya lagi. Jadi ya, proses awal lagi, dari mulai medikal, dari mulai nyiapin dokumen-dokumennya, terus kita juga harus PAP lagi, BLK lagi, TETO lagi, dan di situ kita juga harus menunggu sampai benar-benar ada majikan yang mau untuk mengambil kita bekerja di rumahnya. Dan itu enggak menjamin lama atau cepatnya kita terbang ke Taiwan, dan kita juga di situ nantinya akan kena potongan lagi selama ada yang 6 bulan, 7 bulan, ada yang 9 bulan. Semuanya itu tergantung PT, karena enggak semuanya sama. Jadi, meskipun kita X ya, enggak belajar di asrama, juga tetap aja kan, kita harus menunggu. Itulah yang membuat aku untuk tertarik memperpanjang kontrak aku di sini. Karena kalau kita perpanjang kontrak di sini itu, kita itu langsung full day, alias langsung gaji full tanpa harus potongan lagi. Dan kita juga enggak harus bayar agensi secara bertahap kan, kayak kita dulu di kontrak pertama bayarnya itu tahun pertama Rp1.800, tahun kedua Rp1.700, tahun ketiga Rp1.500. Tapi setelah perpanjang kontrak itu, kita hanya wajib bayar Rp1.500-nya aja selama kita finish kontrak guys. Dan untuk kontrak kerjanya itu, itu sama seperti kontrak kerja yang baru gitu kan. Selama 3 tahun gitu kan ya. Terus, sama kayak kontrak pertama, 6 bulan kita medikal, terus 1 tahun setengah lagi kita medikal. Pokoknya sama, kayak di kontrak pertama bedanya, kita itu enggak kena potongan dan enggak kena bayar agensi secara bertahap gitu kan. Jadi, senangnya itu di situ gitu kan. Dan kita juga boleh majuin cuti di majikan yang baru. Tapi, kita juga harus lihat kondisinya, kita juga harus lihat situasinya. Bukan berarti kita di majikan baru, terus kita boleh cuti gitu kan. Kalau enggak boleh dilaporin gitu kan, itu salah. Kita sendiri juga harus bisa bercemi, bercermin ya. Dengan kita kan baru di majikan gitu kan. Kita juga di situ beradaptasi lagi gitu kan. Kadang, apa namanya, majikan sama pembantunya itu belum tentu langsung cocok gitu kan. Karena sulit banget gitu kan ya. Apalagi kita masih baru. Jadi, di situ kita beradaptasi untuk belajar bekerja dulu dengan yang baik gitu kan. Terus kita belajar untuk mengambil hati majikan. Terus di situ kita baru mengajukan untuk cuti guys gitu kan. Seperti aku ya. Aku juga di majikan ini memutuskan cuti itu enggak, apa namanya, enggak di bulan ketika atau empatnya gitu kan. Enggak, tapi di sembilan bulan aku baru majuin cuti gitu kan. Dan Alhamdulillah majikan aku, mijimin aku untuk pulang ke Indonesia gitu kan. Dan itulah, aku di situ Alhamdulillah banget gitu kan. Dengan bisa memperpanjang kontrak. Dan aku juga masih bisa untuk menikmati libur ya. Atau pulang ke Indonesia walaupun hanya satu bulan gitu kan. Dan untuk memperpanjang kontrak kita, itu biasanya tiga bulan ya. Atau empat bulan kita harus cepat-cepat ya untuk diperpanjang gitu kan. Seumpamanya kita mau pindah majikan juga diizinkan. Tapi kita harus cari majikan dulu calon majikan gitu kan ya yang mau sama kita. Dan di situ juga kita jangan ngandelin satu agensi kita doang gitu kan. Karena kalau umpamanya kita perpanjang kontrak ya, itu di satu agensi itu biasanya itu apa, 60% itu sulit. Karena agensi itu belum tentu banyak job untuk anak-anak yang mau perpanjang kontrak, pindah majikan. Terkecuali anaknya itu lanjut di majikan yang sama gitu kan. Dan seperti pengalaman aku ya guys. Nah, saat itu ya aku pengennya pindah majikan tanpa harus tetap di majikan yang itu gitu kan. Jadi, di situ aku tidak diizinkan untuk pindah agensi gitu kan. Dan agensi aku menjanjikan untuk mencari majikan yang baru buat aku gitu kan. Dan di situ aku juga ngarpin dari dia saja. Tapi aku juga gak ngarpin dari dia aja. Aku juga nyariin poin-poin ke teman-teman. Di situ aku juga punya salon agensi ya yang nantinya akan membantu aku ketika agensi aku gak bisa membantu. Ternyata iya agensi aku di situ ya tanpa ada kabar, tanpa ada berita. Aku udah sering telepon sih cuman katanya nanti-nanti-nanti masih jauh pas di situ. Jadi, ya 20 hari lagi aku diberitahu bahwa dimana aku udah dibokingkan tiketnya gitu kan ya. Bahwa tanggal sekian aku harus pulang ke Indonesia gitu kan. Dan aku kan di situ balik marah sama agensi aku gitu kan. Bahwa dimana aku sebelumnya udah ngasih tau aku itu gak mau pulang. Aku mau cari majikan yang baru gitu kan. Karena majikan aku, apa namanya agensi aku gak bisa nyariin. Dan tadinya aku ada cadangan agensi baru di situ dengan terburu-buru ya. Ibaratkan aku cari majikan yang baru dan alhamduliannya. Begitu aku cari langsung dapat gitu kan. Tanpa tawar-menawar gitu. Aku langsung terima job itu gitu kan. Dan setelah aku lihat jobnya gitu kan ya. Dan tanpa berfibur panjang aku langsung terima job itu gitu. Karena aku pengen melamatin diri aku dulu gitu kan ya. Enak gaknya nanti aku jalani nanti gitu. Yang penting aku gak pulang dulu. Dan di situ agensi baru aku telepon ke agensi lama. Bahwa dimana ia bener-bener mau ngebantuin aku. Terus agensi aku di situ baru bisa ngelepasin aku gitu kan guys ya. Karena agensi aku gak meminta duit sama agensi baru ataupun sama aku. Jadi aku pindah majikan ya. Perpanjang konteran ke saat kaligus pindah agensi itu free job ya. Atau free agent gitu kan ya. Langsung itu gak dimintai biaya sepeserpun gitu kan. Harus bayar Rp5.000, harus bayar Rp7.000, Rp10.000 itu gak pese. Karena agensi lama aku itu gak mintain gitu kan ya. Jadi buat kalian, pemainnya mau perpanjang kontrak pindah majikan juga. Itu harus 3 bulan itu udah ngomong sama majikan kalian atau agensi kalian gitu kan. Pengennya itu gimana. Kalau pemainnya diperpanjang ya segeralah diurus gitu kan. Dan itu pengalaman aku yang paling menegangkannya itu. Tiketnya itu udah di booking guys. Dan Alhamdulillahnya di majikan ini aku cocok ya. Jagain nenek aku yang umurnya 90 tahun. Tapi beliau masih sehat walafiat. Mungkin kalau dia kerja semuanya sendiri juga masih bisa. Hanya saja anaknya itu terlalu khawatir gitu kan. Dan itulah curhatan aku hari ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf jika ada pertanyaan belakang komen di bawah ini. Atau enggak kita sharing berbagai pengalaman. Gimana pengalaman kalian ketika perpanjang kontrak di sini. Dan kenapa alasan kalian untuk memilih perpanjang kontrak tanpa harus pulang. Kalau aku mah kayak gitu alasannya. Enggak mau potongan lagi. Enggak mau menunggu lagi gitu kan. Enggak mau ikutan apa namanya. Prosedur-prosedurnya yang menurut aku itu cukup lama. Karena aku dulu menunggu di PT itu selama 4 bulan. Baru bisa terbang ke Taiwan. Jadi itulah alasan aku yang membuat lebih tertarik untuk perpanjang kontrak di sini guys. Oke kita sampai di sini. Jumpa lagi ke video berikutnya. Bye bye. Terima kasih.